Ketua Majelis Pertimbangan P3 Muhammad Romah Hurmuzi menyebut P3 mantap menawarkan kader barunya Sandiaga Uno ke PDIP sebagai calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo. Romi menyebut Sandi memiliki sejumlah kriteria yang pas untuk mendampingi Ganjar. Maka sesungguhnya hari ini Partai Persatuan Pembangunan sudah 100% solid untuk mengusulkan Pak Sandiaga Uno sebagai calon wakil presiden Pak Ganjar Pranowo. Yang kedua bahwa proses ini kan bukan tiba-tiba. Nama Pak Sandi itu sudah muncul sejak bulan Oktober dalam musyawarah kerja wilayah dan itu berlangsung di 18 provinsi yang waktu itu kemudian terhenti karena puasa. Dan nama-nama yang muncul di arena-arena Mukerwil itu nama Pak Sandi hampir selalu muncul namanya sebagai calon wakil presiden bahkan di Rapimas terakhir sebelum puasa dari Gorontalo mengusulkan Pak Sandi sebagai calon presiden. Kenapa? Karena ini juga merupakan satu hal yang saya sebut sebagai kelebihan Pak Sandi dari tiga nama bakal-bakal calon wakil presiden yang beredar selama beberapa bulan terakhir. Tiga kelebihan itu pertama Pak Sandi adalah nama bakal calon wakil presiden yang sudah paling banyak berkontestasi di antara bakal-bakal nama yang lain di tingkat nasional. Beliau pernah menjadi calon gubernur dan kemudian menurun menjadi wakil gubernur DKI dan itu liputannya eksposurnya sudah hampir sama dengan nasional. Beliau sudah menjadi calon wakil presiden dan itu belum pernah dilakukan oleh kontestan yang lain yang namanya muncul belakangan ini. Kemudian yang kedua kelebihan Pak Sandi adalah tentu tingkat elektabilitasnya yang tinggi. Kita tahu persis bahwa pilihan langsung mensyaratkan dukungan elektoral yang cukup untuk membuat dia bisa dipilih oleh rakyat kita. Kemudian yang ketiga kelebihan Pak Sandi adalah brand atau novelty yang dimilikinya dimana Pak Sandi tentu lekat dengan fans emak-emak dan juga milenial.